Elok tome hijau ini mengindikasikan ingin menggunakan tegangan yang berasal dari PLN atau menggunakan tegangan yang berasal dari genset Selamat datang di Trikel, kesempatan kali ini kita akan mereview singkat kemudian membuat tutorial bagaimana cara menggunakan panel listrik interlock switch diskonektor itu produk dari Larkin dengan seri LZ1 dan rate currentnya itu 1A hingga 63A alat ini digunakan untuk meng-switch atau mengganti aliran listrik yang akan kita gunakan misalnya dari PLN ini terjadi pemadaman dan kita ingin menggunakan genset nah maka kita akan geser seperti ini locknya dan mengangkat dari MCB2 polnya seperti ini maka aliran listrik yang mengalir ke beban ataupun ke dalam rumah yaitu sumber tegangan yang berasal dari genset dan seperti itu juga sebaliknya ketika kita ingin menggunakan aliran dari PLN maka MCB2 pol pada genset kita turunkan seperti ini MCB2 pol kita angkat ke atas maka aliran listrik yang mengalir pada PLN itu akan mengalir ke beban sedangkan aliran listrik dari genset ini tidak bisa aktif dua buah MCB2 pol produk dari SIN dan kedua MCB inilah yang kita kendalikan atau kita install wiring baik wiring untuk aliran listrik PLN dan wiring untuk aliran listrik genset pada bagian bawah ini menggunakan kabel jumper ya kabel jumper output artinya kita tidak perlu menambahkannya lagi lampu ini saya gunakan sebagai simulasi beban rumah dan disini saya memiliki dua buah kabel seperti ini yang saya simulasikan sebagai aliran PLN dan ini adalah aliran untuk genset pada bagian atas MCB PLN kita akan inputkan kabel KWH meter ya kabel merah dan biru ini kita asumsikan sebagai kabel genset ya ya pastikan untuk biru kita pasang pada bagian terminal kedua ya sedangkan untuk aliran pasa kita akan pasang pada terminal satu masing-masing kedua dari MCB2 pol ini dan selanjutnya untuk wiring output yaitu ke beban simulasi lampu yang akan saya gunakan kita pasang berdasarkan pada biru untuk terminal output kedua yang telah di jumper ya merah kita akan pasang pada isolasi warna merah kabel biru dan hitam ini kita gunakan sebagai aliran yang mengalir dari PLN sedangkan untuk merah dan biru ini kita gunakan sebagai aliran yang mengalir dari genset ya atau sumber tegangan cadangan pada bagian depan ketika kita tutup seperti ini nah ketika saya hubungkan pilot lem merah ini mengindikasikan adanya aliran yang mengalir pada sumber tegangan yang berasal dari PLN kemudian ketika saya hubungkan lagi ya pilot lem hijau ini mengindikasikan tegangan yang mengalir dari genset ketika kedua lampu indikator ini menyala mengindikasikan kedua tegangan itu ready dan hal ini tergantung dari kita sebagai user ingin menggunakan tegangan yang berasal dari PLN atau menggunakan tegangan yang berasal dari genset kita bisa kendalikan menggunakan MCB2 pol yang berada pada internal panel misalnya kita ingin menggunakan tegangan yang mengalir yang berasal dari PLN maka MCB2 pol yang akan untuk aliran PLN kita angkat seperti ini maka aliran listrik yang berasal dari PLN ini akan mengalir menghidupkan atau mengaliri instalasi listrik yang ada di rumah nah simulasi ini kita asumsikan jika kedua sumber tegangan itu dalam keadaan ready nah sedangkan kondisi selanjutnya yaitu ketika sumber tegangan dari PLN itu on tiba-tiba aliran listrik yang mengalir dari PLN ini terjadi pemadaman ya artinya kedua pilot lem ini tidak memberikan indikator yang dilakukan yaitu MCB untuk PLN kita turunkan kemudian lock kita geser seperti ini hal ini bertujuan untuk memproteksi ya ketika genset kita hidupkan dan menunggu aliran listrik yang dihasilkan oleh genset itu stabil ketika stabil masuk pada input MCB2 pol pada genset lampu indikator menyala memberikan indikasi bahwa sumber tegangan yang berasal dari genset ini dalam keadaan ready selanjutnya tuas MCB2 pol kita angkat seperti ini maka aliran listrik yang bersumber dari genset menuju MCB2 pol dan akhirnya menuju ke instalasi listrik dalam rumah dan saya rasa cara penggunaan serta pemasangan dari panel interlock switch diskonektor dengan seri LZ1 ini sangat mudah digunakan dan di dalam box juga terdapat 4 buah titik lubang yang kita gunakan untuk piaser ataupun skru ketika kita ingin memasang panel ini pada tembok bangunan ataupun rumah ya pada bagian atasnya juga terdapat bagian yang kita dapat lubangi sebagai aliran ataupun tempat aliran kabel yang akan kita gunakan cara melubanginya cukup mudah kita bisa menggunakan hole show ataupun matabor ya dan sesuaikan dengan ukurannya saya rasa uran singkat ini cukup jelas semoga video ini bermanfaat jika ada saran ataupun pertanyaan tinggalkan pesan pada kolom komentar dan untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review termasuk dari panel interlock ini jika kalian ingin membelinya untuk link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe, like dan share sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati